Di bab ini adalah Akut Tasik Wal Ashir Penghalang yang ke-9 dan ke-10 Kemarin sudah kita bahas Ada yang masih ingat? Lupa At-Taswif Watamanni Apa? Ada yang punya catatan? Ya, Taswif itu At-Takhir Jadi suka menunda-nunda Jadi suka menunda-nunda Itu termasuk penghalang ilmu Maka sebaiknya Kita tidak menunda-nunda Di dalam menuntut Ilmu di dalam belajar Karena semakin ditunda Itu akan terasa semakin berat Nanti aku akan begini Kelak aku akan begini Itu akan semakin berat Kalau tidak percaya silahkan tanya Sama ibu rumah tangga yang sering nunda cucian Itu akan terasa berat Kalau cuciannya sudah banyak Tapi akan terasa enteng Kalau cuciannya Sedikit Ini semakin ditunda Apalagi semakin ketinggalan Belajar nahmu Dengan guru Tidak berangkat Besok tidak berangkat lagi Lalu mengatakan Saya berangkat besok lagi Begitu berangkat Lalu kok sudah banyak Akhirnya malah Mau ikut lagi Sudah awang-awangan Demikian pula Taman ni Atau berangan-angan Jadi terlalu banyak Berangan-angan Jadi hendaknya kita Tidak menunda-nunda Tidak berangan-angan Maka Hadisun nafsi Bimaya kunu Bisikan jiwa terhadap Apa yang ada Mustakbalan Yang masa depan Wama layakunu Atau sesuatu yang tidak bisa terjadi Atau mustahilan Ini adalah sesuatu yang Sebaiknya kita hindari Ketika kita Berangan-angan Sesuatu tentang masa depan Atau sesuatu yang mustahil Jadi kadang kita punya Angan-angan Meskipun dalam Islam Taman ni Atau angan-angan itu Dibulihkan Dalam beberapa perkara Atau dalam Koridor yang dibenarkan Dalam koridor yang boleh Kapan ketika Angan-angannya tersebut Adalah Angan-angan yang Tidak Melanggar Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ada Salah satu syurut Ada tiga syarat Kalau kita mau punya Angan-angan Yang pertama adalah Angan-angan tersebut Harus diiringi dengan Dilihat Diukur dengan kemampuan Jadi kalau Angan-angan Tidak diukur dengan kemampuan Itu tidak boleh Misalnya punya Angan-angan Kalau bangun mesjid Misalnya Kalau ada kemampuan Kesana Punya angan-angan Kalau punya rumah Tafid misalnya Tetapi Harus Sejajar Harus Selaras dengan Kemampuan Dan juga dengan Ikhtiar Ini Boleh Jadi Misalnya Punya angan-angan Kalau Punya Pesantren Punya angan-angan Kalau Punya uang Nanti akan Sedekah Sesuai dengan Batas Kemampuan Kalau kemudian Angan-angannya Kalau punya 5 miliar Itu Mustahil Meskipun betul Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Tapi bagi kita Harusnya Kalau angan-angan itu Yang Sesuai dengan Realitas Sesuai dengan Realitas Lalu ada orang Bilang Itu kan Penyemangat Penyemangat itu Harus sesuai dengan Kemampuan Jangan sampai Kemudian Seperti Kata pepatah Kabutan Empiak Kurang Caga Apa itu Bahasa Indonesia Lebih besar Pasak Daripada Tiang Lebih besar Pasak Daripada Tiang Yang kedua Angan-angan tersebut Kau nuhu Fihudu Disyariyat Harus Sesuai dengan Koridor syariah Seperti mau bangun Masjid Itu kan sesuai dengan Koridor syariah Mau bangun pesantren Itu boleh Karena sesuai dengan Tujuan agama Tapi kalau Angan-angannya Misalnya Mau punya tempat Judi Atau mau Tempat Punya tempat Apa Karoke Misalnya Nah ini Angan-angan yang Tidak sesuai dengan Syariah Atau Angan-angan apa lagi Misalnya Ya Angan-angan yang terkait Dengan kemaksiatan Nah itu Tidak dibenarkan Yang ketiga Bapak dan saudara Yang berbagi Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Di Apa Dalam angan-angan ini Tidak hanya Sebatas Tekad Kemudian sesuai dengan Batas Apa Tidak melanggar Syariah Yang Ketiga Hendaknya Ketika kita Punya Apa namanya Angan-angan tersebut Maka Angan-angan tersebut Hendaknya Sesuatu yang Bisa Dicapai Yang terukur Yang tidak Membuang-buang Waktu Karena ada orang yang Angan-angannya itu Sepanjang Masa Tiap hari Kerjaannya Cuma Angan-angan Jadi Sehingga Bapak dan Saudara Yang berbagi Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengapa Kalau kemudian kita punya Angan-angan Tetapi Pastikan Angan-angan tersebut Selaras dengan Kemampuan Selaras dengan Ikhtiar Tidak melanggar Batas-batas Syariat Dan itu bisa Dikerjakan Jadi Angan-angan yang bisa Dikerjakan Bukan Angan-angan yang Yang Mustahil Kalau angan-angan yang Mustahil Maka tidak Perlu di Angan-angankan Bapak dan Saudara Yang berbagi Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Di bab ini Angan-angan ini Pada umumnya Hanya membuang-buang Waktu Jadi Angan-angan itu Pada umumnya Hanya membuang-buang Waktu Maka Angan-angan yang dimaksud Yang dibolehkan Adalah Tidak membuang-buang Waktu Tapi Memang Dia Diiringi dengan Ikhtiar Diiringi dengan Usaha Tidak Tidak Tidak